Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan Sudah siap? Mari kita mulai Bank CKB layak di hold nggak? Oke, jadi kita akan coba untuk bahas si Nervos Atau CKB ya, ini adalah chartnya CKB USDT di time frame 1 hari Teman-teman gini, kalau teman-teman mau invest di sebuah token long term Itu silahkan teman-teman pelajari fundamentalnya Make sure kalian tahu kalian beli apa Dan apa yang kalian hold dalam jangka waktu yang panjang Saat ini tuh banyak proyek-proyek kripto yang bermunculan Dan pastinya nggak semua kripto itu akan sustain Ataupun akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang Hanya koin-koin yang punya fundamental yang bagus Atau yang hype-nya nggak pernah mati Yang bakalan tetap naik harganya Kalau koin-koin yang nggak jelas Yang dibuat cuma buat lucu-lucuan Yang nggak ada peminatnya bahkan Ya gimana harganya mau naik Nah, kalau CKB sendiri memang aku sendiri belum pelajari dia secara fundamental Tapi kalau dari analisa teknikal Teman-teman bisa lihat dari pergerakan grafiknya Nah, grafik pergerakan dari CKB sendiri itu cenderung naik-turun sangat volatile Artinya apa? Artinya adalah Ya, sebentar-bentar market itu bisa di Ataupun market-market ini bisa melakukan akumulasi yang banyak Ketika mereka udah merasa cuan Mereka take profit besar-besaran Jadi, begitulah yang tercermin dalam Posisi ataupun kondisi dari chart CKB sendiri Makanya, teman-teman hati-hati Kalau teman-teman masuk di CKB Maka pastikan teman-teman itu belinya di harga dasar Harga dasarnya di mana? Kalau di sini yang paling terkuat Untuk area support Itu adalah di 0,007 dolar Di area sini ya Itu adalah area strong support Dan strong support kedua adalah di harga saat ini 0,01 dolar Jadi, kalau teman-teman mau masuk Lebih baik di harga ini Daripada kalian itu belinya itu di atas Di harga sini Di 0,02 misalkan Jadi, harga saat ini itu sebenarnya adalah area support Yang lebih baik lagi Kalau teman-teman bisa dapat di harga 0,007 dolar di sini Jadi, sekali lagi ini bukan rekomendasi Cuman kita compare aja Lebih baik kita itu beli di harga berapa Nah, kalau kita lihat dari riwayatnya sendiri CKB ini kan Ya, teman-teman bisa lihat ya Ketika dia itu naik Ngepamnya itu tinggi Tinggi banget Terus, kalau dia turun Itu dibantingnya juga habis-habisan dalamnya Dan Bahaya banget Kalau teman-teman mau invest Long term di coin seperti ini Ini coin lebih baik Kalian itu pakai metode swing trading mungkin Jadi, teman-teman cari momentum Dimana kalian itu bisa buy on the deep Kemudian kalian bisa sell on peak ya Ketika dia naik ke puncak Teman-teman bisa jual Cuman itu teknik pasti nggak akan mudah Untuk para pemula Teman-teman harus banyak belajar Tentang support resistance Tentang analisa teknikal Dan juga tentang Bagaimana membaca volume Indikator Dan lain sebagainya Tentunya ini Membutuhkan effort lebih Terutama bagi pemula Yang mau cuan Di posisi market seperti ini Karena ini market sangat berbahaya Sebenarnya nggak cocok buat pemula Ini market Ya, sangat volatile seperti ini Jadi, kalau teman-teman sangkut Itu resikonya sangat besar Aku sendiri nggak tahu Apakah CKB ini bisa dilakukan staking ya Mungkin ada teman-teman yang Sudah terlanjur sangkut Beli di atas Terus, kalian itu merasa Wah, ini bisa cut loss Atau bisa take profit Nah, teman-teman masih ragu sendiri Jadi, teman-teman mungkin bisa pelajari dia Di white papernya ya Di sini kan ada di CMC Jadi, pelajari dulu Ini coin Nervous ini apa Terus, kegunaannya apa Proyek-proyeknya gimana Untuk proyek infonya ini Teman-teman bisa lihat nih Siapa foundernya Kayak dia Kayaknya kayak Cina gitu ya Yes Huangzhou Jadi, di kota Huangzhou Ini adalah Founder-foundernya CEO-CEO-nya Teman-teman bisa Cross-check lagi Apa sih sebenarnya Nervous Network ini Terus, juga berita Berita ini juga Sangat membantu Untuk Sebuah token itu Banyak yang melakukan Akumulasi Mungkin karena orang itu FOMO Telah baca berita Itu juga Membantu Sebenarnya Untuk Menggerakkan Si chart-nya Sendiri Kalau token Kalau token yang Jarang untuk Sharing news Ataupun mungkin dia jarang Untuk nge-tweet Di twitternya Ya itu cenderung Bisa dibilang Komunitasnya Nggak terlalu rame lah Kalau nggak terlalu rame Mungkin harga Koinnya juga Ya nggak Terus-terusan Bisa naik Bentar Kalau kita masuk Ke menu Pasar Disini ada Beberapa exchange Yang bisa diperdagangkan Ataupun yang bisa Memperdagangkan CKB Itu ada Binance Bithub Terus juga ada GetIO Ucoin Hubi Global Coba teman-teman Mungkin ada yang Pakai exchange Tersebut Terus Kalian coba Lihat di menu Stakingnya Bisa di-staking Nggak Si CKB Ini Kalau sangkut Bisa di-staking Ya staking Aja Cuma nanti Ketika dia naik Itu jangan ragu Untuk take profit Kalau kita Lihat disini Memang pergerakan Dari CKB Sendiri Dia malah Sideways Ya Kelihatan Kalau di time frame Satu hari Nah Nggak tahu nih Kedepannya Apakah akan Tetap sideways Atau gimana Oke Kita coba Pindah dulu Ke time frame 4 jamnya Di time frame 4 jam Sementara ini Kelihatan Nggak terlalu Menarik Cuman CKB ini Sudah berhasil Kembali lagi Ke area support Di kisaran 0,01 Ini Cukup menarik Tapi Nggak Menarik Menarik Banget Dan Dilihat Dari sini Juga Teman Teman Mungkin Bisa Melihat Ini Ada Potensi Baris Divergence Jadi Kalau Dalam Kondisi Saat Ini Kita Mungkin Akan Mendapati CKB CKB Mengalami Koreksi Lanjutan Jadi Kenaikan Yang Terjadi Dalam Beberapa Hari Terakhir Dari 15 Maret Sampai Hari Ini Di Tanggal 23 Itu Nggak Terlalu Gimana Gimana Jadi Peningkatannya Ini adalah Peningkatan Yang Bisa Dibilang Sangat Wajar Dan Cenderung Berpeluang Mengalami Fake Out Jadi Sangat Hati-hati Teman-teman Kalau Dalam Posisi Baru Entry Baru Masuk Itu Supaya Lebih Waspada Jadi Mungkin Kalian Bisa Lirik Koin Lain Yang Menurut Kalian Punya Prospek Lebih Bagus Punya Pergerakan Chart Lebih Baik Kalau Untuk CKB Sendiri Ini Cukup Rawan Kalau Menurut Aku Apalagi Buat Pemula Oke Mungkin Nggak Terlalu Gimana Gimana Analisanya Karena Disini Lebih Banyak Bandar Menurut Aku Yang Berperan Dalam Pergerakan CKB Sendiri Karena Bentar Coba Kita Lihat Apakah Kita Bisa Melihat Dia Dari Kepemilikan Kepemilikan Aset Kayaknya Nggak Ada Teman Jadi Disini Cukup Tertutup Kita Nggak Bisa Lihat Siapa Saja Wallet Yang Hold Si Coin CKB Ini Jadi Karena Kita Nggak Bisa Lihat Wallet Wallet Jadi Ya Kemungkinan Memang Bener Sini Ada Bandarnya Yang Menggerakkan Ataupun Punya Power Untuk Menggerakkan Market Dari CKB Sendiri Sampai Dia Bisa Paham Endam Seperti Ini Jadi Kalau Kita Lihat Dengan Channel Disini Sebenarnya Nggak Terlalu Rapi Juga Channel Yang Dibuat CKB Sendiri Menurut Aku Sih Ini Kecenderungannya Untuk Mengalami Koreksi Dalam Beberapa Waktu Kedepan Ya Tetap Semangat Teman-teman Yang Gimana Jadi Jangan Kalian FOMO Pada Token Ataupun Project Yang Baru Karena Crypto Sendiri Itu Punya Resiko Yang Tinggi Jadi Kalau Aku Pribadi Boleh Kasih Advice Ya Sebenarnya Harus Dior Juga Jadi Aku Sendiri Lebih Prefer Untuk Teman-teman Beli Top Mungkin 20 Dari CMC Jadi Kalau Teman-teman Masuk Ke Coin Market Cap Terus Kalian Bisa Lihat Disini Kan Ada Bitcoin Ethereum BNB Jadi Kalian Tinggal Pilih Top 20 Atau Top 10 Itu Cenderung Lebih Aman Buat Teman-teman Beli Dan Hold Daripada Teman-teman Cari Coin Yang Lain Coin Yang Project Baru Mungkin Yang Cuma Naiknya Sedentar Tapi Turunnya Lama Jadi Bitcoin Ethereum Ini Salah Long Invest Kalau CKB Sendiri Aku Sendiri Ini Pendapat Aku Pribadi Enggak Terlalu Buat Terekomendasikan Cuman Buat Teman-teman Yang Memang Suka Memacu Adrenalin Mau Swing Disini Itu Bisa Banget Sebenarnya Jadi Kita Bisa Manfaatkan Posisi Posisi Support Resistance Seperti Ini Untuk Melakukan Akumulasi Oke Untuk CKB Enggak Banyak Teman-teman Sekali Lagi Tetap Dior Video Ini Bukan Sebuah Rekomendasi Tapi Hanya Sebuah Pendapat Menurut Sudut Pandang Aku Pribadi Oke Kita Punya Komunitas Juga Di Telegram Buat Teman-teman Yang Mau Diskusi Bisa Join Link Teman-teman Bisa Dapatkan Di Kolom Deskripsi Akhir Kata Saya Andri Makasih Klip Biopi Di Bisa 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 sub indo by broth3rmax